oke selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan channel agen burung tulung agung ya pagi hari ini teman-teman ya saya mau nambahin tentang bagaimana cara memilih murai batu untuk pemula supaya burung tersebut tepat dan gak gembung kayak gitu dalam video kali ini bukan bermaksud saya mendiskriminasi murai batu gembung ya cuman kalau di Jawa memang bedanya separuh harga kalau bahan aja kayak gitu ya supaya teman-teman tidak mengalami kerugian sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya yang pengen tahu update stok burung unik ya di deskripsi ada juga oke langsung saja teman-teman disini saya kebetulan dikirimi beberapa foto ya beberapa foto murai batu jadi kalau murai batu itu seperti dalam video saya supaya aman carilah ekor hitam-ekor hitam 90% gak gembung loh kok 90% om kata bapak saya murai ekor hitam atau nias itu dari Sumatera semua gak gembung kayak gitu nah itu pengalaman dulu tempo dulu memang seperti itu karena komunikasi transportasi itu belum canggih karena sudah canggih burung yang dari Kalimantan yang dari daerah terpencil kepulauan seperti saya bahas dulu itu ada ekor hitam juga yang dari Kalimantan atau dekat kepulauan Kalimantan makanya burung tersebut gembung kayak gitu ya dan ciri-cirinya kalau ekor hitam ya pernah saya bahas ya kali ini ekor putih ya yang ekor hitam gembung cek di channel ini sudah ada nah untuk murai batu ekor hitam yang gembung eh sorry sorry kurang fokus ini ada burung bunyi untuk murai batu ekor putih yang gembung dan non gembung teman-teman untuk pemula itu yang pertama pernah saya bahas juga kalau misalkan bakulnya boleh dipegang suruh megang buka motif ekornya untuk motif ekornya pernah saya bahas juga memotong dan tidak memotong kayak gitu coba kita lihat memotong tidak memotong dimana kalau memotong ini saya zoom ya teman-teman ya ini motifnya gambarnya memotong ya hitam sama putih nah ini sudah aman jelas aman kayak gitu jelas aman 95% aman kenapa belum 100% ya karena 100% itu kalau sudah tahu digandeng atau ditrek karena gitu jadi memotong juga ada yang gembung tapi bagian kecil sekali kenapa? ya karena ada silangan-silangan kayak gitu jadi kembali lagi ya perbedaannya jadi ketika tahu-tahu teman-tahu seperti ini wah kelihatan tidak usah dibuka kelihatan memotong kayak gitu itu berarti sudah jelas burung tersebut tidak gembung kayak gitu tapi kalau belum kelihatan teman-teman langsung aja ditangkap dibuka kayak gitu kalau memotong ya kebanyakan tidak gembung kayak gitu teman-teman apalagi ada motifnya W itu lebih kuat lagi tidak gembung jadi disini teman-teman tips tadi untuk melihat ya kalau ekor hitam sih tidak saya bahas lagi teman-teman bisa lihat di channel ini untuk ekor putih ya ini memotong dan membelah kayak gitu kalau ini termasuk memotong ya sudah tidak gembung kayak gitu terus ada lagi disini ada video ya teman-teman ya yang dikirim oleh ini nomor baru ini disini cuma gambarnya aja nah ini videonya sudah jelas tidak gembung tetapi teman-teman juga ada yang membingungkan kayak gitu semigembung dan lain sebagainya jadi gini kalau saya mendefinisikan murai batu gembung atau jelentrengnya jelentrengnya istilahnya mengurekan murai batu gembung adalah murai batu ketika diadu bulunya ngembang kayak gitu dimana pada performa terbaik performa terbaik itu pada apa ya kondisi terbaiknya burungnya tidak ngelowo tetapi dia itu bulunya ngembang kayak gitu ya jadi kalau misalkan dia besar membusungkan dada tapi kalau nggak ngembang itu memang gayanya seperti itu itu tidak termasuk bulu ngembung atau ngembang beda lagi dengan burung yang dia kejinakan ngelowo ngembang kayak gitu itu belum tentu burung itu gembung ya karena ya kejinakan ya dia seperti itu kayak gitu tapi seperti itu nanti bisa hilang kalau burungnya diumbar maksudnya hilang dan dicuri ulang maksudnya hilang gembungnya kalau diumbar kalau dia gesit lagi kayak gitu jadi kembali lagi teman-teman untuk membedakan menebatu gembung dan gembung itu tadi yang pertama kita bisa lihat memotong atau membelah ini kalau ini memotong gel ya hitam putih hitam putih kayak gitu kalau membelah ya itu tanda tanya kayak gitu kalau boleh dipegang ya dipegang lebih aman lagi oke sekian dulu video ini semoga bermanfaat salam pijamannya dari tulung aku selamat menikmati